Intro Keinginan teknik angkatan udara untuk menambah daya tempurnya dan mengisi kekosongan beberapa skuadron teknik angkatan udara yang terbilang masih sangat kurang serta mengganti posisi beberapa pesawat jet tempur Indonesia yang sudah cukup usang dan masih dalam tahap proses upgrading tampaknya akan mulai diwujudkan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia Namun jika kita berbicara kekuatan armada tempur udara Indonesia yang akan diakuisisi oleh teknik angkatan udara dalam menjaga dan mengawal wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Tentunya ada tiga jenis pesawat jet tempur yang menjadi target utama militer Indonesia untuk semakin memperkuat armada tempur udaranya yaitu pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon Locket Martin Amerika Serikat pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 Besutan Rusia dan pesawat jet tempur The Sol Rafale dari Perancis dari ketiga jenis pesawat jet tempur yang digadang-gadang akan menjadi armada tempur udara Indonesia tampaknya pesawat jet tempur The Sol Rafale milik Perancis akan menjadi prioritas baik Kementerian Pertahanan Indonesia Hal tersebut berdasarkan beberapa sumber media informasi terkait jika pesawat jet tempur The Sol Rafale Perancis ini selain memiliki harga yang cukup terjangkau untuk menghemat anggaran militer Indonesia Pesawat jet tempur The Sol Rafale milik Perancis ini memiliki jumlah unit yang lebih banyak jika dibandingkan dengan beberapa pesawat jet tempur lainnya yang diharapkan akan memperkuat armada tempur Indonesia Misalkan jika Indonesia membeli pesawat jet tempur The Sol Rafale tentunya kekuatan armada tempur udara Indonesia akan diperkuat sebanyak 36 unit jet tempur The Sol Rafale dan tentunya berbeda dengan pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon ataupun jet tempur Sukai Su-35 milik Rusia yang juga menjadi incaran Kementerian Pertahanan Indonesia Sementara itu, ada pun pesawat jet tempur The Sol Rafale ini sendiri berupakan pesawat jet tempur pabrikan The Sol Aviation yang bermarkas di Perancis dan berdasarkan informasi terakhir yang dikutip dari Defense Security Asia pada 24 September 2021 kemarin Diduga bahwa pesawat jet tempur Rafale akan siap merapat dan memperkuat armada tempur udara Indonesia Selain itu, media lokal Perancis juga turut memberitakan mengenai pembelian pesawat jet tempur The Sol Rafale oleh Indonesia dan menyebutkan bahwa Indonesia memutuskan untuk membeli sebanyak 36 unit pesawat jet tempur The Sol Rafale milik Perancis Selain itu, media Perancis juga mengklaim bahwa saat ini Jakarta telah memutuskan untuk membeli 36 unit pesawat jet tempur Omni Rol Rafale yang dikebangkan oleh The Sol Aviation yang merupakan industri pertahanan armada tempur udara Perancis Di sisi lain, beberapa sumber media informasi lainnya juga mengatakan jika Kementerian Pertahanan Indonesia disebut telah memberikan persetujuan dan tengah menunggu keputusan Presiden Indonesia Dalam kutipan sumber media tersebut menjatakan bahwa Kementerian Pertahanan Indonesia dilaporkan telah menyetujui pembelian pesawat jet tempur tersebut dan sekarang menunggu keputusan akhir oleh Presiden Joko Widodo yang diharapkan mengikuti keputusan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagaimana lansiran sumber media informasi Defense Security Asia Berdasarkan hal tersebut memang tidak bisa dipungkiri jika rencana Kementerian Pertahanan Indonesia ini adalah merupakan salah satu indikator ambisi khusus militer Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan kekhawatiran yang berkembang terhadap keamanan nasional seperti Cina di wilayah Laut Natuna Utara dan beberapa negara lainnya yang dianggap berpotensi dapat mengancam keamanan wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Hal tersebut berdasarkan beberapa sumber media informasi terkait jika pesawat jet tempur desol rafal Perancis ini selain memiliki harga yang cukup terjangkau untuk menghemat anggaran militer Indonesia Pesawat jet tempur desol rafal milik Perancis ini memiliki jumlah unit yang lebih banyak jika dibandingkan dengan beberapa pesawat jet tempur lainnya yang diharapkan akan memperkuat armada tempur Indonesia Misalkan jika Indonesia membeli pesawat jet tempur desol rafal tentunya kekuatan armada tempur udara Indonesia akan diperkuat sebanyak 36 unit jet tempur desol rafal dan tentunya berbeda dengan pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon ataupun jet tempur sukaya SU-35 milik Rusia yang juga menjadi incaran Kementerian Pertahanan Indonesia Sementara itu, ada pun pesawat jet tempur desol rafal ini sendiri berupakan pesawat jet tempur pabrikan desol rafal yang bermarkas di Perancis dan berdasarkan informasi terakhir yang dikutip dari Defense Security Asia pada 24 September 2021 kemarin Diduga bahwa pesawat jet tempur rafal akan siap merapat dan memperkuat armada tempur udara Indonesia Selain itu, media lokal Perancis juga turut memberitakan mengenai pembelian pesawat jet tempur desol rafal oleh Indonesia dan menyebutkan bahwa Indonesia memutuskan untuk membeli sebanyak 36 unit pesawat jet tempur desol rafal milik Perancis Selain itu, media Perancis juga mengklaim bahwa saat ini Jakarta telah memutuskan untuk membeli 36 unit pesawat jet tempur omni rol rafal yang dikembangkan oleh desol avision yang merupakan industri pertahanan armada tempur udara Perancis Di sisi lain, beberapa sumber media informasi lainnya juga mengatakan jika Kementerian Pertahanan Indonesia disebut telah memberikan persetujuan dan tengah menunggu keputusan Presiden Indonesia Dalam kutipan sumber media tersebut menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan Indonesia dilaporkan telah menyetujui pembelian pesawat jet tempur tersebut dan sekarang menunggu keputusan akhir oleh Presiden Joko Widodo yang diharapkan mengikuti keputusan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagaimana lansiran sumber media informasi Defense Security Asia Berdasarkan hal tersebut, memang tidak bisa dipungkiri jika rencana Kementerian Pertahanan Indonesia ini adalah merupakan salah satu indikator ambisi khusus militer Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan kekhawatiran yang berkembang terhadap keamanan nasional seperti Cina di wilayah Laut Natuna Utara dan beberapa negara lainnya yang dianggap berpotensi dapat mengancam keamanan wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia